Frontime Talk hari ini akan membahas runtuhnya dinasti Atut, namun sebelum memulai dialog rekan Fitri Megantara akan menyampaikan gambaran tentang dinasti politik berikut bisnis dan kuasa keluarga Atut di Provinsi Banten. Silahkan Fitri. Baik, terima kasih Rudy. Pemirsa dinasti politik Atut mulai mencuat usai adik dari Ratu Atut yakni Tubagus Hairi Wardana alias Wawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus swap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Dan kita lihat seberapa banyak anggota keluarga Atut yang duduk di kursi pemerintahan, eksekutif, dan juga legislatif. Kita akan mulai dari lembaga eksekutif terlebih dahulu. Kita lihat ada nama Ratu Atut Hosiah yang menuduki jabatan sebagai Gubernur Banten. Sementara itu mulai dari adik Atut, adik Ipar, hingga Ibu Tiri menempati posisi yang strategis di beberapa posisi di Provinsi Banten. Kita akan mulai dari wali kota Serang yang kemudian diduduki oleh adik kandung Atut yang bernama Hairul Zaman. Sementara untuk wali kota Tanggerang Selatan ada adik Ipar Atut, Airin Rahmi. Untuk wakil Bupati Serang diduduki oleh adik kandung Atut, yaitu R. Tatu Hasana dan Ibu Tiri Atut, Heriani, menduduki wakil Bupati Pandeglang. Sementara itu di legislatif, kita lihat masih keluarga Ratu Atut yang menguasai mulai dari suami, anak, hingga kemudian menantu. Suami dari Ratu Atut sendiri, Hikmat Tomet, menduduki ataupun menjabat sebagai anggota DPR RI dan juga caleg Golkar di tahun 2014. Sementara anak kandung Atut, Andika Hazrumi, adalah anggota DPD RI dan caleg Golkar juga untuk tahun depan. Anak kandung Atut yang lain, Andiara Ahikmat, adalah caleg DPD RI untuk tahun 2014. Sementara dari adik Airin, ataupun Airin ini adalah istri dari adik kandung Ratu Atut, Tertutu Bagus, Hairi Wardana, adalah Aden Abdul Halik, menjabat ataupun dicalonkan menjadi anggota legislatif untuk DPR RI Banten di tahun 2014. Begitu pula dengan menantu Atut, juga menjadi caleg DPR RI Banten untuk tahun depan. Ya, pemirsa bersamaan dengan naiknya anggota klan Atut di lima wilayah, maka semakin semarak juga keluarga ataupun bisnis keluarga di semua sektor. Dan kemudian kita akan lihat seberapa besar bisnis dan kuasa keluarga Atut di Provinsi Banten. Kita akan mulai dari kota Serang terlebih dahulu. Kita lihat di kota Serang yang mengalami ataupun memegang proyek di kota Serang adalah PT Bali Pasifik Peragama, yang dipegang sahamnya adalah oleh Tugbagus Hairi Wardana yang merupakan adik kandung dari Ratu Atut, dengan proyeknya diantaranya pelebaran jalan batas kota Serang, kota Tanggerang pada tahun 2012 dengan nilai Rp28,4 miliar. Tidak hanya Bali Pasifik Peragama, di kota Serang ada juga PT Gunakarya Nusantara. Pemegang sahamnya adalah Nila Suprapto dan juga Nur Janah, dengan proyek pembangunan Masjid Al-Bantani kota Serang di tahun 2008 silam dengan nilai Rp94,3 miliar. Dan disinyalir ada fee 20% dari Gunakarya yang mengalir untuk Tugbagus Hairi Wardana ataupun adik kandung dari Ratu Atut. Selanjutnya dari kota Serang kita akan melihat proyek apa yang ada di Kabupaten Serang dan perusahaan apa kemudian yang memegangnya. Kita lihat ada PT Sinar Ciumas Wahanaputra yang dimiliki oleh Ratu Atut dan juga keluarga dengan proyek pengamanan pantai Tirta Yasa di tahun 2012 dengan nilai Rp6,2 miliar. Tidak hanya satu perusahaan yang bergerak di Kabupaten Serang dan memegang proyek, ada juga PT Sinar Ciumas Raya Utama dengan pemilik Ratu Atut dan juga Tugbagus Hairi Wardana, proyeknya pengamanan pantai Pasauran nilai Rp24,4 miliar. Dari Kabupaten Serang kita akan bergeser ke kota Tanggerang Selatan. Ada sejumlah perusahaan yang juga terafiliasi dengan keluarga Ratu Atut yang memegang proyek di kota ini. Yang pertama adalah PT Putra Perdana Jaya di mana pemegang sahamnya adalah Ayrin Rahmidiani, adik IPA dari Ratu Atut dan juga wali kota Tanggerang Selatan. Dan juga Tugbagus Gifari Alhusari, anak dari Ayrin. Salah satu proyek yang dipegang oleh PT Putra Perdana Jaya adalah rehabilitasi dan normalisasi Kali Ciputat di tahun ini dengan nilai Rp11,3 miliar. Selain itu kita lihat ada PT Surtini Jaya Kencana yang saham yang kemudian dipegang oleh Ratu Irma Suryani yang juga merupakan kroni dari Ratu Atut. Tidak hanya dua perusahaan, ada satu perusahaan lagi. Kemudian PT Mitra Karya Ratan di mana pemegang sahamnya adalah Herdian Kusnadi yang kemudian masih menjadi kroni dari ataupun kolega dari Hairi Wardana dan memegang proyek pembangunan SDN Pondok Cabai Ilir 1 dan 2 dengan nilai Rp5,1 miliar. Setelah tadi kita mencermati proyek-proyek yang ada di Kota Serang, Kabupaten Serang dan juga Kota Tanggerang Selatan kita akan beralih ke Kabupaten Pandeglang. Proyek-proyek yang dipegang di Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah oleh PT Buana Wardana Utama di mana pemilik sahamnya diduga memang terkait dengan keluarga Atut dan proyeknya adalah pembangunan Jalan Marapat Camara 2011 dengan nilai Rp8,9 miliar. Tidak hanya satu, kemudian ada juga PT Putra Perdana Jaya dengan proyek pembangunan ruas jalan Citerep Tanjung Lesung Sumur 2013 dengan nilai Rp38,5 miliar. Selanjutnya untuk proyek di Provinsi Banten sendiri, kita lihat perusahaan-perusahaan apa saja kemudian yang terafiliasi dengan keluarga Atut dan memegang proyek. Kita lihat ada nama perusahaan Sinar Comas Raya Utama dengan pemegang saham utamanya adalah Ratu Atun Hosia sebagai Gubernur Banten dan juga ada Tu Bagus Hairi Wardana Adikandung Atut dan juga sekaligus suami dari wali kota Tanggerang Selatan, Ayrin Rahmi. Dengan proyek kemudian pembangunan gedung DPRD Provinsi Banten untuk tahun 2004-2006 dengan nilai Rp93 miliar. Selain itu ada perusahaan PT Profesional Indonesia Lantera Raga dan pemegang sahamnya lagi-lagi adalah Ratu Tatu Hosana ataupun masih terkait dan menjadi kolega dari Ratu Atut. Dengan proyek pembangunan Jalan Pontang Kronjo 2012 nilai Rp9,8 miliar. Masih di Provinsi Banten ada PT Glinding Mas Wahana Nusa. Pengurus adalah Ratu Tatut Hasanah, Wakil Bupati Serang, dan John Haidir, suami dari Tatu dengan proyek pembangunan RSUD Balaraja 2006 dengan nilai Rp15 miliar. Yang bisa dari urayan seputar dinasti politik berikut bisnis dinasti Atut di Provinsi Banten ini tidak heran jika banyak masyarakat, khususnya warga Banten yang menuntut KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Atut. Saat ini KPK telah menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka dalam dua kasus yakni suap sengketa apil kadar lebak Banten dan korupsi proyek alat kesehatan. Dengan status tersangka ini, mungkinkah binasti politik Atut yang dilibatkan runtuh? Kita akan membahasnya dalam dialog dengan rekan Rudy Andanu. Untuk itu saya kembalikan kepada Rudy. Silahkan Rudy. Ya baik Fitri, terima kasih.